Polda Sumut menyampaikan, hasil pemeriksaan sementara terhadap mantan kabak AKBP Aci Ruddin Hasibuan, ditemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterimanya dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Diduga, AKBP Aci Ruddin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, tidak menutup kemungkinan Aci Ruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU. Sejauh ini mantan kasat narkoba Polresta Deliserdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Cairuddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut, AKBP Aci Ruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Aci Ruddin tanpa dilerai. Atas kejadian ini korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian, AKBP Aci Ruddin dicopot dari jabatannya sebagai kabak bin Ops Direkturat Reser Senarkoba Polda Sumut. Kini dia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan dia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal sampai akhirnya gudang yang berada kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!